Halo sahabat Nova, artis Wanda Hamidah saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah kasus. Wanda Hamidah dilaporkan sahamatan suami Daniel Patrick Hadiskult ke Polres Depok. Atas dugaan kasus apa ya Wanda Hamidah sampai dilaporkan ke polisi? Dapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel Youtube Nova dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wanda Hamidah dilaporkan atas dugaan kasus perusahaan dan pengginaan pada minggu 15 Mei 2022. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Daniel, Vicky Alexander Arifin. Kami bersama Bang Sandi Arifin telah melaporkan dugaan memaksa masuk pengarangan orang lain tanpa seizin pemilik yang diduga, telah melakukan perusahaan dan juga ada kata-kata pengginaan di situ. Kata Vicky Alexander Arifin dikutip dari Kompas.com pada selasa 17 Mei 2022. Peristiwa pengurusakan tersebut dilakukan pada minggu tanggal 15 Mei yang lalu. Vicky juga membeberkan pengurusakan yang diduga dilakukan Wanda Hamidah. Wanda Hamidah disebut memaksa masuk pekarangan dan membuat kaca di rumah Daniel rusak. Saat ini, kasus tersebut telah masuk ke proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi dan melengkapi bukti. Polisi telah menerima laporan tersebut dan Wanda Hamidah dijerat dengan tiga pasal karena kejadian itu. Kasat reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Harusbaruno menyebutkan jika peristiwa itu terjadi karena masalah hak aso anak mereka, Malakai Alice Kult. Daniel awalnya mengantarkan putranya ke Wanda, namun artis tersebut tidak ada di rumah. Akhirnya Daniel membawa anaknya itu kembali pulang. Wanda kemudian menyusul putranya kembali ke rumah Daniel. Di rumah Daniel tersebutlah Wanda diduga melakukan pengurusakan dan penghinaan. Terima kasih ya sudah menonton video ini sahabat Nova. Dapatkan informasi menarik lainnya di berbagai social media milik Nova. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtube Nova dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update video terbaru dari Nova. Terima kasih sudah menonton video ini sahabat Nova.